Sejumlah 41 orang meninggal dunia karena terbakar dalam kecelakaan bus di Kota Bela, Distrik Las Bela, Pakistan, Minggu, 29 Januari 2023, sekira pukul 4 waktu setempat. Bus yang membawa 44 penumpang itu jatuh dari jembatan dan masuk ke jurang, sebelum akhirnya terbakar. Tiga penumpang, termasuk seorang wanita dan seorang anak, berhasil diselamatkan. Pejabat senior administrasi Kota Bela, Hamza Anjum, mengatakan mayat korban yang terbakar tidak bisa dikenali. Sehingga, jenazah akan dibawa ke Karachi untuk tes DNA, dikutip dari Al-Jazira. Sementara itu, penumpang yang luka-luka akan dipindahkan ke rumah sakit sipil di Las Bela. Menurut para pejabat, bus tersebut melakukan perjalanan dari ibu kota Balocistan, Kuetah, ke kota selatan Karachi. Dihawatirkan sopirnya ketiduran, kata Anjum, dikutip dari CNN Internasional. Ia mengatakan ada kemungkinan sopir ngebut saat perjalanan jauh. Akibat ngebut, gerbong itu menabrak tiang jembatan saat berbelok di dekat Las Bela. Kendaraan itu kemudian berbelok ke jurang dan kemudian terbakar, katanya kepada Daung. Pihak berwenang akan menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Rekaman yang dibagikan oleh Organisasi Bantuan dan Tanggap Darurat, Yayasan EDI, menunjukkan puluhan orang menyisir reruntuhan, dan pekerja ambulans membawa mayat dari puing-puing. Awalnya, tim SAR mengalami kendala karena pagi hari masih gelap dan cuaca dingin, dikutip dari GOTV. Selain tim SAR, tim pemadam kebakaran, layanan penyelamatan, dan personel lembaga penegak hukum juga tiba di lokasi kecelakaan untuk melancarkan operasi penyelamatan. Mereka berupaya untuk benar-benar memadamkan kobaran api. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!